Berkumpul dan bersiap menguji adrenalin menyusuri Sungai Lukulo dengan menggunakan Kayakano. Ya, mereka ialah komunitas pecinta Kayakano Kebumen. Minggu pagi kegiatan dimulai dari Jembatan Kedung Winangon ke Camatan Kelirong. Sungai Lukulo ini menjadi habitat buaya muara dan aneka jenis ikan. Baru saja memulai, tiba-tiba peserta dikejutkan dengan kemunculan buaya muara di permukaan air. Tegang, namun jadi pengalaman berkesan. Sayangnya, meski sungai jadi habitat buaya muara, namun sungai sepanjang 69 km ini justru rusak akibat penambangan pasir. Warga sekitar gunakan perahu rakit dari bambu untuk mencari pasir di dasar sungai. Selain menyalurkan hobi dan kano, kegiatan ini sekaligus jadi upaya menyelamatkan ekosistem sungai. Kita harus bisa merasakan lebih dekat tentang sungai ini. Dimana mungkin kebersihannya, kemudian manfaat sungai ini bagi masyarakat seperti apa. Ini harapan kita, kita bisa lebih dekat lagi. Kemudian kita lebih dekat dengan alam. Banyak spot di alur sungai yang dapat dijadikan tempat wisata. Kedepan, komunitas ini akan mengadakan wisata kano yang berbasis wisata ekologi. Ya, nanti kita lihat kondisinya seperti apa. Kalau memang butuh lukur-luk, butuh penanganan lebih, ya mungkin hal-hal seperti ini, kegiatan seperti ini perlu kita intensifkan lagi. Yang selesai kita ingin lihat dari dekat, secara langsung, kondisi lukur-luk seperti apa. Sekalian kita berolahraga dan berkumpul di sana. Selama ini, Pemkap Kebumen baru mencanangkan wisata sungai Lukulo namun hanya terbatas pada penyelenggaraan acara. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.